Hai selamat jumpa lagi guys guys Mas Bro Mas Bro ini lagi di pertanian namanya Bapak Agus guys yang sangat jauh dari keramean ini tanamannya ini guys salah satunya kami mau membahas dan bercerita guys setelah saya jumpa beliau lagi menerima tamu ini saya sudah dapat infonya bahwa porang ini guys dulu andalan beliau yang dengan harganya benihnya yang selangit guys ini cerita Pak Agus katanya porang jadi belukar Innova jadi belukar ini judulnya yang paling antik yaitu Innova jadi belukar guys apa bisa-bisa ceritanya begini ya ini Pak Agus nih rumahnya sana tuh guys ini sangat sangat jauh di perkotaan dari jalan raya nih guys sekitar satu jam setengah kita masuk sini sangat jauh guys dari penduduk sama tetangga-tangga guys memang di daya lahan pertanian masalah subur guys salah satunya beliau menanam kejayaan porang ini dengan modal Innova satu baru guys ya sekitar harga 200 juta lah guys pada masanya dulu kejayaan porang beliau beli dan ditanam di sini guys setelah melewati masa-masa tanam masa sulit masa pemupukan guys dengan dimakan waktu sampai mungkin satu tahun bisa lebih guys ternyata perubahan sangat drastis terjadi guys di skala nasional bahkan sudah terdengar bahwa porang itu harganya 10 sampai 12 ribu terjun bebas sekarang jadi 3 ribu ketemu guys nah itulah kisahnya Innova jadi blue car nah itu guys akhirnya blue car seperti ini ini tumbuhannya porang-porang ini sudah dibiarkan biar dimakan ibaratnya apakan monyet makan ular lah dibiarkan digratiskan guys sama Pak Agus ini karena sudah kejengkelannya dengan harga yang sangat minim guys jangankan kembali modal untung pun sampai buntung guys nah itu ini penanam nasibnya nanam porang dimana-mana guys salah satunya sahabat tani kita Pak Agus yang nanam porang yang sangat jauh dari keramean ini apa saya kata keramean mungkin masuk dari jalan raya sekitar 15 kilo ada guys bisa lebih itu pun melasak-lasak mana-mana baru menemukan persinggan Pak Agus disini nah itu profilnya disitu guys nah ini salah satunya beliau mengandakan porang ini dulu supaya hasilnya yang sangat luar biasa pada masanya ternyata apa guys yang dikata lain itulah nasib petani porang zaman dahulu sampai sekarang Pak Agus mengalami kerugian yang sangat besar baru saja tadi berbincang-bincang sama saya dan teman-teman guys ini masih belum sibuk bahwa tanaman ini menghabiskan Innova baru satu guys waktu baru beli Innova ada geger porang yang sangat mahal itu guys Innova dilego lagi ditukarkan bibit yang sangat harganya fantastis mungkin guys pada masanya itu sampai berapa satu kilo harganya itu guys bisa mungkin bisa dikira-kira pada masa itu guys sampai rugi Innova baru satu itulah cerita Pak Agus petani yang dauh dari tetangga jadi ini sebelah sana ini merupakan daerah ini kebun-kebun yang sangat lebar guys petani-tani ya dan macam-macam ada sawit ada lainnya ada pisang ada kebun lainnya gitu guys ini salah satunya pertanyaan Pak Agus yang mengalami kerugian yang sangat besar bukan dari moda saja dari tenaga juga guys tapi sekarang kita tidak bisa bincang-bincang dengan beliau masih menerima tamu banyak guys jadi kita tidak bisa bertanya nanti mungkin saatnya ada saya akan langsung berbincang di video ini guys oke jadi porang ini sudah mengalami sekitar tanaman tiga tahun ini guys sudah jadi berganti jadi kerugian pertama yaitu satu Innova yang keduanya lagi guys ini kesaniannya dicabutin sekarang itu harga porang ditawar baru saja guys tadi ditelpon temannya hanya seribu seribu rupiah per kilo bahkan dulu harganya 12 ribu betapa terjun bebasnya guys sampai mentok tandas sampai tanah guys tanah sadas lagi tidak bisa di empuk lagi seperti itu guys cerita wow guys sangat terpukul dengan harga-harga orang yang sangat menyakitkan katanya Pak Agus seperti itu guys jadi yang kerugian kedua guys jadi yang kerugian kedua guys tanah ini akhirnya tidak bisa ditanami lain harusnya dibacak dibuang porangnya dihitung rugi atau nol saja dianggap porangnya sudah tidak ada jalur jalan utamanya seperti itu guys supaya bisa ditanami lain tapi kata Pak Agus nanti tiba-tiba orang naik lagi ya takutnya gitu akhirnya tanaman porangnya dibiarkan dan tidak dijual kadang dibersihkan seperti ini guys untuk punya-punyaan saja barangkali nanti ganti tahun akan naik seperti itu gambarannya guys seperti ini ini yang sudah dibersih sedikit-dikit guys kalau ada waktu selonggar lah saja tapi tidak spesialis guys tidak karena ini sudah merugikan innova satu baru juga waktu tenaga dan lahan ini tidak bisa ditanami lagi tidak produktif akhirnya jadi rugi dua-duanya guys porang mau dibuang sangat rugi kalau enggak seperti ini rugi tidak bisa ditanami lain ya seperti itu gambarnya sangat membingkungan guys karena kalau dibuang juga sayangnya apa guys karena sangat jauh dari penduduk desa guys disini memang tani yang terpencil guys bisa dibilang terpencil karena ini tidak ada rumah satupun disini bagus bisa hidup tenang sama keluarganya guys lihat jalannya seperti ini guys berkilo-kilo ke sana guys saya menempuh tadi hampir satu jam setengah sampai sana juga ini sampai tembus hutan sana guys jadi ini ujungnya sana ujung hutan bahkan nama kampungnya aja kayaknya belum ada guys jadi belum belum dinamakan apa yang resmina gitu guys masih kadang-kadang namanya ini kadang-kadang ini belum terdaftar resmi atau yang jelas menyebut orang hanyalah kampung darat Hai ada di jarak dan itu aja guys itulah sementara Pak Agus bertani disini sudah membuat rumah permanen sama keluarganya disini jadi tidak sementara yang jelas mungkin menetap guys karena nih tanahnya sendiri sudah ini inilah kehidupan bagus tentang menanam porang ceritanya seperti itu guys eh jadi dari modal Innova baru ditanamlah orang di sebidang tanah ini guys cukup panjang sampai 100 meter lebih sana dan akhirnya di perjalanan di perjalanan porang ternyata terjun bebas sampai saat ini guys akhir tahun 2023 ditawar barusan hanya seribu rupiah per kilo betapa terpukulnya petani kurang salah satunya bagus di daerah ini guys oke cerita atau kisah nyata ini guys kami rangkum untuk eh sebagai pertimbangan kalau menanam naman sebuah tanaman guys dihitung eh kedepannya bagaimana eh ini celahnya keuntungan apakah nanti ada celah kerugian harus dihitung yang sedemikan rupa guys yang jelis supaya tidak mengalami seperti Pak Agus ini akhirnya Innova baru satu jadi belukar seperti ini guys oke video sampai sini sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi